Intro Kali ini kita akan bongkar kehebatan BYD Yanglong UA. Mobil off-road yang tangguh di berbagai medan, bahkan bisa mengambang di air dan putar 360 derajat. B.Y.D sebagai pendatang baru di Indonesia sebenarnya cukup agresif dengan langsung menghadirkan tiga mobil listriknya sekaligus. Namun di negara asalnya, jajaran mobil-mobil BYD sangat banyak dan terdiri dari berbagai jenis dan segmen. Saat ini, Yangwang Auto Sales memiliki beberapa produk yang bersaing dengan brand premium asal Eropa. Salah satunya, BYD baru saja meluncurkan mobil SUV amphibie unggulannya, yakni Yangwang UAEk di Eropa. Kendaraan ini pertama kali diperkenalkan di Cina pada Januari 2023 dan langsung menarik perhatian karena kemampuannya yang unik. Nah, seperti apa kehebatan dan detail spesifikasinya? Berikut ulasannya. Mobil ini sudah dibekali dengan sistem kontrol bodi Dyson Speed Hydraulic yang memungkinkan kendaraan ditinggikan hingga 150 mm. Untuk tampilan eksterior, Yangwang UAEk terlihat gagal dengan desain yang mengotak. Tampilan depan disematkan grill berukuran besar dengan aksen honeycomb serta lampu depan yang terlihat futuristik. Sementara bagian samping terlihat kokoh dan modern berkat wheel arches yang besar dan first door handle-nya. Untuk bagian kaki-kaki disematkan velg berukuran 20 inci. Sementara bagian belakang tidak kalah menarik dengan lampu LED 4 sisi dan ban cadangan yang menempel pada pintu bagasi. Soal dimensi, Yangwang UAEk memiliki panjang 5.319 mm, lebar 2.050 mm, tinggi 1.930 mm, serta jarak sumber roda 3.050 mm. Meskipun memiliki ukuran yang bongsor, Yangwang UAEk hanya sanggup menampung 5 orang penumpang. Tidak tersedia juga baris ketiga di belakang. Masuk ke dalam kabinnya, nuansa mewah dan kombinasi warna coklat kulit langsung tersuguhkan di kabinnya ini. Untuk posisi duduk, sandaran kepala, panel-panel, dashboard, dan lainnya bisa dipastikan berhasil menampilkan nuansa kemewahan. Pada dashboard juga terdapat tiga layar besar, terbagi menjadi layar MID di belakang setir dan dua layar infotainment di tengah dan sebelah kanan dashboard tempat penumpang depan. Di belakang di baris kedua, jog yang sangat nyaman juga tersedia dan sudah punya fitur pijat. Kemudian, ada dua layar entertainment yang terletak di punggung jog penumpang depan. Lalu, pada sandaran tengah jog belakang juga tersedia layar yang berfungsi untuk melakukan pengaturan sejumlah fitur di mobil. Nah, untuk fitur cargihnya, pertama, mobil ini bisa berputar 360 derajat. UAEk menunjukkan salah satu kebolehannya, yaitu berputar 360 derajat di satu titik seperti sebuah tank. Bukan sebatas gimmick, fitur itu ditujukan agar UAEk yang memiliki dimensi besar ini bisa melakukan manuver lebih efektif di tempat parkir yang luasnya terbatas. Kemampuan berputar 360 derajat dapat dilakukan karena keempat roda mobil ini memiliki motor elektriknya masing-masing yang dapat bekerja secara independen. Selain kemampuan tersebut, mobil ini juga diklaim dapat berenang di atas air jika diperlukan dalam kondisi darurat. Mobil ini hadir dengan fitur wedding mode yang dilengkapi dengan sensor dan suspensi hidrolik. Sensor tersebut memantau lingkungan, status selip kendaraan, dan kedalaman air. Mode mengapung ini akan aktif ketika mobil melewati kedalaman air yang melebihi batas. Saat wedding mode aktif, mesin konvensional akan dimatikan. Kemudian hidrolik disuspi menaikkan suspensi hingga tingkat yang paling tinggi. Lalu jendela mobil akan ditutup secara otomatis, serta AC beralih menjadi siklus internal. Di dalam kendaraan, sistem hiburan akan menampilkan kedalaman air. Sementara sunroof akan otomatis terbuka agar penumpang dapat keluar dari kabin. Nah, untuk Yang Wang Yu Ek, tipe premium memiliki kemampuan wedding mode hingga kedalaman 1000 mm. Sementara Offroad Master mampu menyentuh kedalaman 1400 mm. Mobil SUV ini diklaim memiliki ketahanan dalam posisi mengambang selama 30 menit. Dan Yang Wang Yu Ek juga dapat melaju dalam posisi mengambang dengan kecepatan maksimal 3 km per jam. UID Yang Wang Yu Ek dibekali dengan mesin bensin dan 4 motor listrik. Mesin bensinnya berkapasitas 2 liter turbo bekerja sebagai generator untuk baterai dan tidak terhubung dengan roda kendaraan. Tenaga dari mesin disalurkan ke baterai LFP berkapasitas 49,05 kWh dengan teknologi cell 2 chassis. Baterai tersebut mampu membuat mobil melaju hingga 180 km. Nah, di saat kondisi BBM 75 liter dan baterai penuh, mobil mampu membuat mobil melaju sejauh 1000 km. Kombinasi mesin dan baterai dipesangkan dengan 4 buah motor listrik dengan total tenaga yang dihasilkan dari mesin sebesar 880 kW dan torsi maksimum 1280 Nm. Soal akselerasinya, mobil SUV ini mampu berakselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 3,6 detik dengan kecepatan maksimal 200 km per jam. Untuk pengisian daya baterai, Yang Wang Yu Ek sudah mendukung sistem pengisian daya fast charging. Pengisian daya 30% hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 18 menit. Soal harga SUV Yu Ek edisi premium ini ditawarkan dengan bandrol 1.089.000 yuan atau kalau dirupiahkan setara dengan 2,3 miliar rupiah. Bandrol harga segitu menjadikan Yu Ek sebagai kendaraan elektrifikasi termahal yang pernah diproduksi di China. Nah, gimana menurut teman-teman? Comment di bawah ya! Mimin pamit! See you on the next video! See you on the next video! See you on the next video! See you on the next video!